Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Netanyahu was-was Israel hadapi kesulitan pasca serangan ke Libanon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menghadapi hari-hari yang sulit Setelah meluncurkan serangan udara skala besar ke Libanon pada Senin 23 September Serangan itu membunuh 492 orang dan melukai lebih dari 1.645 orang Netanyahu mengakui Israel berada di puncak hari-hari yang rumit Ia mengatakan bahwa Israel sedang mengubah keseimbangan kekuatan di utara lewat serangan besar-besaran ke Libanon Diberitakan El Jazeera, ia menegaskan Israel tidak akan menunggu datangnya ancaman dari Hezbollah dan memilih mendahulunya Netanyahu mengklaim serangan besar di Libanon bertujuan menghancurkan persenjataan Hezbollah yang akan digunakan untuk menyerang Israel Netanyahu dikabarkan berada di Markas Angkatan Udara Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv sejak pagi hari untuk menindaklanjuti serangan di Libanon Sebelumnya, Tentara Israel mengumumkan pada Senin malam mereka telah mengebom sekitar 1.300 sasaran Hezbollah di seluruh Libanon dalam waktu 24 jam Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan mengatakan Tentara Israel menghancurkan apa yang dibangun Hezbollah 20 tahun lalu Tentara Israel tidak menutup kemungkinan melakukan invasi darat ke Libanon dan Yoav Galan Menilai Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah mulai kehilangan pasukan terbaiknya Demikian berita terkini terkait Netanyahu waswas Israel hadapi kesulitan pasca serangan ke Libanon Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia